Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga doa ini sekaligus untuk sebagai sapu jagad ya untuk seluruh kebutuhan-kebutuhan kita Mulai dari kebutuhan maghfirah untuk diampuni oleh Allah SWT Rahmah untuk selalu diberi, dicurahkan kasih sayang dari Allah maupun dari semesta Dan wajiburna agar digantikan seluruh kekurangan kita, seluruh kelemahan kita, seluruh kebodohan kita Tentu saja di tengah yang baik Warfakna dan semoga derajat kita diangkat, dinaikkan Derajat apapun, derajat ketakwaan, ilmu pengetahuan, derajat rizki dan lain sebagainya Karena itu kita juga berdoa warfakna agar terus diberi rizki, keimanan, kesehatan Dan diberi hidayah, wahdina, wahafina dan diberi kesehatan, wahfuhana dan kemaafan Teman-teman sekalian, tadi sudah diawali oleh Kang Cecep tentang hadis yang ke-21 ini Seperti yang sering atau berkali-kali saya ingatkan terkait dengan metode Mubadalah Jadi kita seperti biasa bahwa ngaji hadis Tadarusubu ini menggunakan metode Mubadalah Terkait bagaimana kita memaknai sebuah hadis dan lalu menjadikannya sebagai inspirasi dalam laku hidup kita Di mana kita tahu laku hidup kita sepenuhnya adalah Artinya adalah bahwa seluruh laku hidup kita itu harus mengikuti perintah ajaran dan prinsip-prinsip Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dari Allah SWT Yang terekam, terangkum, dan tersimpulkan dalam visi rahmatanil alamin dan akhlakul karima Nah termasuk hadis sejud istri ini bagaimana jika pemaknaannya dikaitkan atau diintegralkan, dihubungkan Dengan visi kerahmatan dan misi akhlakul karima Nah metode Mubadalah itu bagaimana tadi mengaitkan sebuah teks, sebuah ayat, sebuah fikih atau apapun Dengan kerangka utama dari visi Islam itu Yang setiap hari kita bilang berhukum kepada Allah, kembali kepada Allah Apa namanya, merujuk kepada Nabi Itu artinya adalah metode Mubadalah mengingatkan kita untuk selalu merujuk kepada kerahmatan Untuk merujuk kepada akhlakul karima Nah karena itu tentu saja kajian Mubadalah itu baru mulai Kalau kita sudah percaya, sudah yakin, sudah kita mau mengambil makna dari sebuah teks Jadi misalnya hadis ini Tentu saja disana ada kajian sanat dan matang Bagi orang-orang yang punya pengetahuan, punya ilmu Silahkan merujuk sendiri hadisnya banyak, tidak satu Tidak hanya Abu Hurero, ada juga dari Muad bin Jabal Tadi yang dikutip oleh Kang Cecep, dari Yadul Solehin kan Abu Hurero Lalu Asbabun Nuzulnya dari Muad bin Jabal Lalu kemudian ada dari Qais bin Sa'ad Ada juga dari Aisyah, ada juga dari Abdullah bin Abi Awfa Jadi banyak jalur ya Tapi jalur yang banyak ini Belum tentu betul-betul dari sohabat Seperti yang saya bilang dalam saat itu Karena saat itu kan ada lima jalur Paling tidak ada tiga kadang-kadang generasi Yang membuat seorang penulis atau kitab hadis itu Sampai kepada Rasulullah SAW Dan itu kan generasinya beda-beda Jadi murid ke guru, ke guru, ke guru sampai ke sahabat Seperti yang saya bilang Kalau salah satu saja tidak dipercaya Itu kan putus Layangan itu kalau putus sudah tidak bisa Dibilang ketemu sama sahabat Mungkin ketemu sama Nabi Jadi walaupun itu dari Nabi Walaupun itu dari sahabat Ketika dia tidak putus Itu bukan masalah tidak percaya sama sahabat Atau masalah tidak percaya sama Nabi Bukan, tapi tidak percaya sama orang yang membawanya Yang itu sesungguhnya dia putus Putus Nah itu ada kajiannya di sana Monggo Saya juga sudah kirim diskusi para ahli hadis dunia Multako ahlul hadis Jadi ahli hadis dunia itu sering diskusikan Sanat, kebanyakan sanat saja Tidak bicara maknanya Terkait dengan hadis-hadis yang krusial Salah satunya hadis yang ini Nah, kalau ini sudah diterima Misalnya, tadi kan cacet bilang Kita ngajir yadus sholihi Akan pertanyaan kalau sudah ngaji Apa maknanya? Saya juga pegang misalnya syarhus sunnah Ini lima jilid Karangan imam al-baghawi al-shafi'i Juga merujuk kepada hadis ini Terkait dengan hak-hak Suami atas istri Jadi ada hadis yang umum Nanti ada hadis yang Yang lebih khusus lagi Kenapa Istri diperintahkan sujud jika boleh Tadi disebutkan sama Kang Cacet Karena tanggung jawabnya besar Ada lagi karena Apa namanya Haknya besar Ada lagi karena ya sudah melakukan sesuatu Dan ada lagi bahkan Tambahannya itu Kalau diperintahkan untuk Berhubungan intim Sedang di dapur maupun sedang di atas unta Wajib melayani Ada lagi tambahannya itu Kalau disuruh untuk Membawa Memanggul Sesuatu di atas punggungnya Untuk pulak-paling Kantera Gunung Uhud sama Gunung Yalin itu harus mau Ada lagi tambahannya itu Kalau saja Kaki seorang suami itu Keluar Nana Lalu setiap hari Nana Dijilat oleh istrinya Itu masih belum cukup Belum cukup Bahwa istri itu memenuhi Kewajibannya dan taatnya itu Jadi banyak tambahan Berbagai riwayat maksud saya Beda-beda Satu sama lain Tapi riwayat ini Ya beda-beda Pandangan ulama Misalnya begini ya Dalam diskusi Multaqa'ul hadis itu Ini kira-kira Ada enam Ujung Sahabat Yang beda-beda Isinya beda Sahabatnya beda Tetapi kata-kata Sujudnya ada semua Nah pertanyaannya itu Nanti apakah Kalau Semuanya lemah itu Digabung jadi satu Sehingga jadi satu kesatuan Atau kalau yang lemah Harusnya gak dipakai Kadang-kadang kita itu kan Ada satu hadis Lalu digabung jadi satu Seakan-akan menjadi Utuh Padahal Kasusnya beda-beda Bisa jadi Kalau dianggap lemah semua Ya tidak bisa dipakai semua Tapi ada ulama yang mengatakan Kalau Kalau lemah semua Itu artinya kan Lemah dengan lemah Kalau digabungkan jadi kuat Lalu kemudian Imam Turmudi mengatakan Hasan, Sohe dan lain sebagainya Nah tapi kajian alihadis itu Bagi yang mengerti Yang tahu Itu disana disebutkan Hadis Abu Hurero Misalnya Ada nama Suleman Al-Yamami Yang dianggap lemah Sehingga ditolak oleh Saya disebutkan situ Ditolak oleh Misalnya oleh Al-Mundiri Oleh Imam Zahabi Dan lain sebagainya Sementara hadis yang ujungnya Pada Sahabat Anas bin Malik Itu ada Khulaf bin Khalifah Sementara hadis yang ujungnya Yang dianggap lemah Abdullah bin Abi Fawfa Ada 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 Sanat namanya Al-Qasim Yang juga dianggap lemah Begitupun Muad bin Jabal Tadi disebutkan Itu ada sanatnya Nama Abu Zubian Abu Zubian itu sama sekali Tidak ketemu sama Muad Jadi saya Tidak ketemu sama Mbah Hashim Lalu bilang Saya tahu Mbah Hashim itu Blah-blah-blah-blah Dulu waktu Dari mana tahunya Kalau saya tidak pernah ketemu Itu kira-kira Nah Abu Zubian ini Kata Ibn Hazm Lam yaltaki bimu'ad Walam yuhtajabihi Akhirnya Tidak ketemu Kok bisa-bisanya cerita tentang Muad bin Jabal Dia tidak ketemu Nah begitu pun Hadis Qais bin Sa'ad Yang saya kutip di buku saya Perempuan bukan sumber fitnah Itu ada Syariq bin Abdullah Al-Qadi Yang dianggap lemah Begitupun hadis yang melalui Aisyah Ada Ali bin Zaid bin Jada'an Yang dianggap lemah Ya tentu saja Lalu ulama yang Yang menerima Ya tidak menganggap lemah Maksud saya ini Bicara diskusi Karena itu Lalu disana ada perbedaan Nanti ya Jadi perbedaan Menyediakan perbedaan Yang jelas bukan Direwatkan oleh Imam Bukhari Maupun Imam Muslim Tapi direwatkan oleh Imam-imam lain Dalam beberapa kitab hadisnya Termasuk Abu Dawud Turmuzi Ibn Abi Shaiba Ahmad bin Hambal Dan lain sebagainya Nah ini salah satu Contoh saja Yang paling simpel Itu tidak ada tambahan Tidak ada Tambahan Setelahnya ya Cerita tentang Tentang Muad bin Jabal tadi Yang Pergi ke setiap tempat Ada yang bilang Yaman Ada yang bilang Syam Ini kan beda-beda juga Cerita bisa beda-beda Lalu apakah Cerita berbeda-beda itu Kasusnya dua Atau justru menunjukkan Perowinya Tidak jelas Bukan Muadnya Bukan Nabinya Tapi Perowinya sebelumnya itu Gimana sih Kok bisa beda-beda Atau memang dua-duanya Terjadi Ketika pulang dari Yaman begitu Pulang dari Syria Juga begitu Ada lagi Hiroh Ada lagi Kalau ini kan umum nih Ru'ayna Kauman Tidak jelas Dimana Jadi Cerita tentang Muad bin Jabal Yang ketemu Rasulullah Mengatakan bahwa Kami melihat Di tempat lain Itu orang saling Sujud satu sama lain Maka saya merasa Penting untuk Sujud kepada Anda Ya Rasulullah Kalau Nabi bilang Tidak Tidak boleh Sujud kepada Manusia Kalaupun boleh Saya akan Memerintahkan Perempuan Tetapi Saya tidak Perintahkan Nah ini contoh Sanatnya Jadi Ibnu Abi Shaibah Itu Penulis Suatu pengumpul Hadisnya Mendengar dari Abu Muawiyah Dari Amash Dari Abi Zubian Nah Abu Zubian itu Kalau Kata Ibnu Hazm Kata beberapa Ali Hadis itu Tidak ketemu Dengan Muawiyah Dan semua Ali Hadis lain Mengatakan Ya Tidak ketemu Misalnya Tidak satupun Ulama Hadis Yang mengatakan Abu Zubian Pernah ketemu Sama Muawiyah Nah ini Yang Abu Dawud Yang saya kutip Di buku itu Di buku Ini lebih panjang Dari Ibnu Abi Shaibah Karena Ibu Shaibah Lebih dekat Ke masa sahabat Ada Amr bin Awn Nanti Sahak bin Yusuf Jadi ini kan Generasi Murid ke guru Jadi Jadi selama Abu Dawud kan Abad ketiga Jadi selama 300 tahun 300 tahun Ada silsilah Ada jenjang Yang menyampaikan Abu Dawud Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi wa sallam Melalui Qais bin Sa'ad Nah Kalau ini Ceritanya adalah Marzuban Marzuban itu Persia Berarti kan Kalau ini Ke Apa namanya Ke Iran Berarti Artinya ada yang pulang dari Iran Yang pulang dari Macam-macam Tapi kisahnya sama Kalau Kalau saja saya Memerintahkan Sujud Maka saya akan Perintahkan seorang Istri Kenapa Nah disini Kalau disini ada alasannya Di atas Tidak ada alasannya Kalau disini ada alasannya Lima Ja'alallahu lahum Alayhinna minal haqqi Lima Ja'ala Karena Allah Telah menjadikan Lahum kepada Atau untuk Kesuami Alayhinna Atas istri mereka Minal haqqi Sebuah hak Jadi ada hak Ada hak Ada Ada Ya dia berhak Berhak untuk Untuk Ya nanti artinya apa Sujud itu Tidak tahu ya Sujudnya Senyala sejudnya Kan gak boleh Kenapa Nabi Kalau saja boleh Saya perintahkan Karena suami punya hak Nah hak itu apa Nanti dibilang Tadi dibilang sama Kang Cecep Adalah tanggung jawab Misalnya Jadi bukan sekedar Hak Disujudi Ada dihormati Atau Tapi ada tanggung jawab Tinggal pertanyaan Tanggung jawabnya Dilakukan atau tidak Dan bagaimana Kalau dilakukan oleh perempuan Nah itu makna Mubadalahnya Nah ini yang Yang agak Panjang Dan akhirnya Membuat Cukup Krusial Yang Ditolak oleh Banyak ulama Kontemorer Seperti Fatimah Mernisi Khalid Abul Fadol Dan lain-lain Karena ada Kaitan antara Sujud itu Dengan Ungkapan yang Sangat menistakan Perempuan Ini Ungkapan Yang Menyakatakan bahwa Demi Allah Kalau saja Telapak kaki Seorang Suami itu Sampai ke Ujung Kepalanya Terluka Dan mengeluarkan Nanah Dan darah Semuanya Dari ujung Telapak kaki Sampai ujung Kepala Lalu kemudian Istri menjilatnya Semua nanah Dan darah itu Maka istri itu Masih belum Dianggap cukup Memenuhi Kewajibannya Kepada Suami Nah ini kan Menjilat nanah Itu najis Tidak boleh Ini suruh menjilat Terus-terusan Dari ujung Kaki ujung Itu belum cukup Katanya Ini betapa Apa namanya Kewajiban itu Besar sekali Dan Kalaupun dilakukan Masih belum cukup Gitu katanya Dilakukan itu Nah ini yang Kemudian Tokoh Atau Penelitiawan Seperti Patimah Mermisi Yang menolak Keras hadis tersebut Dan Khalid Abul Fadl Juga Sama Menolak Bahwa hadis ini Bertentangan Dengan prinsip-prinsip Agama Prinsip-prinsip Islam Dan kita tahu Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi Mengatakan Misalnya Iza ro'aita Hadithan Yubayinu Al-Ma'kul Wa yukholifu Al-usul Wa yunaqidu Al-Mangkul Fa'alam Annahu Hadithun Mauduwa Kata-kata Ibn Al-Qayyim Yang Kemudian Sering dikutip Oleh Para ulama Itu mengatakan Kalau kamu ketemu Hadis Yang bertentangan Dengan prinsip-prinsip Agama Yunaqidu Al-Usul Yang bertentangan Dengan prinsip-prinsip Agama Atau Menyalahi Logika Umum Masyarakat Atau Yukholifu Al-Mangkul Atau Bertentangan Dengan Nas-nas Yang Yang lebih Kuat Fa'alam Annahu Maudu' Maka Ketahuilah Hadith itu Pasti Palsu Nah inilah yang kemudian Dipakai oleh banyak ulama Untuk Atau beberapa ulama Kalau banyak Beberapa ulama Untuk melakukan Kritik sanat Kritik sanat Bahwa tidak semua yang Soheh sanatnya Kritik matan Tidak semua yang Soheh sanatnya adalah Soheh matannya Kenapa? Karena tadi Bukan berarti Nabinya yang salah Tetapi Mencurigai Orang yang Meriwayatkannya Itu Meriwayatkannya Karena Riwayatnya itu kan 4 4, 3, 5 Kadang 6 Jalur orang yang Itu kalau Satu putus Tidak bisa Tidak ketemu Sama sekali Tidak ketemu Bagaimana Kalau misalnya Lupa Atau salah Atau berbeda Ternyata Riwayat Dan lain sebagainya Jadi Istilahnya Sheikh Khalid Abul Fadl itu Adalah Faith The best Objection Jadi Menolak dengan Prinsip-prinsip Keimanan Jadi Prinsip-prinsip Keimanan itu Nah itu Ya ini Ini lagi Mustahat Ahmad Ambal Yang lain yang saya Ceritakan tentang Ada tambahannya Selain sujud itu Adalah Perempuan harus Memenuhi Kebutuhan suaminya Kebutuhan seks Suaminya Nanti kita bahas Pada minggu berikutnya Sekalipun Di atas punggung Untang Permitanya itu Nah Dalam kajian Sanat itu Kalau sekarang Ya Kira-kira Ya tentu saya Masih banyak yang Mendiskusikan Tidak hanya Tiga ini Tapi paling tidak Yang sering Dikutip oleh Orang Ada tiga Pihak Kalau Konteksnya Tentu ada yang lain Tapi yang saya temukan Paling tidak Tiga pihak ini Yang mengatakan Kalau Sheikh Nasir bin Albani Bahwa hadis ini Suhih Ada masalah Ada kekurangan Ada kelemahan Tetapi satu sama lain Bisa menguatkan Sehingga kesembuhan Akhirnya adalah Suhih Dalam Irwaul Khalil Tentu Imam Turmudir Tadi bilang juga Sudah suhih Kalau yang lama Yang lama Banyak sekali Perdebatan di sana Tetapi Kalau bagi Sheikh Khalid Abul Fadl Ini tidak Suhih Dari sisi Maknanya Karena Bertentangan Dengan Prinsip-prinsip Keislaman Tadi Sujud Tidak boleh Bagi Karena itu Sudah bertentangan Apalagi Celis Sama menjilat Sama dan lain-lain Itu Tidak bisa Kalau Sheikh Abdul Aziz Bayandir Ini orang Turki Salah satu Pernah jadi Wakil Mufti Di Turki Dalam kitabnya Wakma Fahim Yajib Ante Sohah Fidu Al-Quran Tentang Isu-isu Kontemporer Dalam Dalam Kajiannya Dengan Al-Quran Itu Menyebutkan Hadis-hadis ini Semua jalannya Adalah Lemah Karena lemah Maka tidak bisa Menguatkan Menurut beliau Nggak bisa Kalau sama-sama lemah Nggak bisa menguatkan Jalurnya beda Misalnya Begini Contohnya Kita Mau ke Jakarta Ke Jakarta Hanya ada Lima Jalan Lima Lima Jembatannya Ambruk Kan Nggak bisa Dibilang Bisa sampai Bawa mobil Nggak bisa Nggak bisa Yang lemah Saling menguatkan Jalannya Nggak ketemu Tidak ketemu Jalan yang Berbeda Kalau Di Jalan itu Putus Ya Nggak bisa Sampai Nggak bisa Jalan yang satu Menambah Jalan yang lain Karena Berbeda Jalurnya Ini Menurut Menurut Yang tidak Menerima Syekh Abdul Aziz Bayandir Tidak terima Lemah Dan Secara Secara Matan Itu Mirip dengan Khalid Abdul Fadal Itu Mengatakan Bertentangan Dengan Prinsip-prinsip Al-Quran Yang mengatakan Hunna Liba Sumlacum Waantum Liba Sumlah Hunna Yang mengatakan Yang mengatakan Dan banyak lagi Terutama ayat Sakina Mawadda Warahmah Yang itu Dua belah pihak Hadis ini Mengesankan Apa namanya Laki-laki Lebih utama Tidak Baynahuma Padahal Qurannya kan bilang Litas kunu ilaiha Waja'ala Baynakum Mawaddatan Warahmah Kemudian Juga Hunna Liba Sumlaku Maantum Liba Sumlaku Dengan Prinsip-prinsip Itu Sheikh Abdul Aziz Bayandir Lebih memilih Untuk Tidak Memakai Menggunakan Dan Menerapkan Hadis itu Gitu Kira-kira Teman-teman Kajian Sanat Silahkan Satu sama lain Mungkin Punya Argumentasi Punya Mubadalah Itu Seperti yang Saya bilang Akan Maju Kalau Hadis ini Dianggap Mau dipakai Jadi Kalau hadis ini Mau dipakai Mau kita Jelaskan Mau kita Rujuk Ketika kita Berceramah Misalnya Bagaimana Memaknainya Apakah Maknanya Adalah Taat Mutlak Seperti Yang disampaikan oleh Kang Cecep Dipahami oleh Banyak orang Bahwa Hadis ini Kan Tidak 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 Apa ya Kalau yang umum Yang umumnya Itu kan Cuma Mengatakan Jika Saya Izinkan Seseorang Sujud Kepada Orang lain Maka Saya akan Perintahkan Istri Sujud Kepada Suami Tapi Nabi kan Memerintahkan Lalu Apa maknanya Apa Makna Dari hadis ini Nah itu Yang memaknai Yang memahami Nah pemahamannya tadi Taat Mutlak Di hadis ini Tidak ada Kata-kata Taat Mutlak Kecuali Hadis lainnya Hadis yang lain Tadi Yang mengatakan Harus Memanggul Sesuatu Dari gunung Ke gunung Misalnya Kemudian Menjilat Ke nanah Dan darah Atau karena Suami Tapi kalau Cuma hadis Potongan ini Saja Itu tidak Tidak Atau belum ada Maknanya Maknanya ada di Para pengguna Para pembaca Para penafsir Para kita semua ini Apa maknanya Nah salah satunya Ketaatan mutlak Apakah betul demikian Nah Kalau yang Hadis yang Yang Saya kutip Di Apa namanya Di perempuan bukan sumber fitnah Itu ada kata-kata Lima Ja'alallahu Lahunna Aleyhinna Minnal hak Kenapa Saya Ini kalau Kalau kita terima Hadisnya Kenapa Saya Kata Nabi Memerintahkan Seorang istri Bersujud kepada Suaminya Jika boleh Itu karena Suami punya Hak Atas Istri Nah pertanyaan Apa hak ini Kan gitu Apa hak ini Apa hak sujud Tidak Karena sujud Tidak boleh Hak apakah ini Nah kalau dibilang tadi Tanggung jawab Nah pertanyaannya Apakah istri Tidak punya tanggung jawab Atau pertanyaannya Tanggung jawab apa Yang dimiliki oleh Suami Kalau tanggung jawab itu Dilakukan Sama suaminya Kalau tidak dilakukan Berarti kan Tidak punya dia Nah kalau yang melakukan istrinya Berarti istrinya yang harus Disujudi dong Atau kalau sama-sama Melakukan Berarti ya Sama-sama punya hak Sama-sama punya tanggung jawab Nah itu Memaknai Mubadalah itu Jadi apa makna Yang mau kita munculkan Dari hadis ini Itu kita yang akan Mengelolanya secara Terkait dengan Berbagai prinsip-prinsip lain Anggaplah kita mulai Dari ketaatan Misalnya ya Apakah betul Ketaatan itu Mutlak dari istri Kepada suami Dimana hadis Yang mengatakan Ketaatan mutlak itu Dimana Qurannya Misalnya Yang menyebutkan Ketaatan mutlak Seorang istri Kepada suami Padahal Prinsip Tauhid Menyampaikan Sebagaimana Sering Dikuatkan Berkali-kali Mbaknya Mrufiah Itu bahwa Prinsip Tauhid Justru Membuat Kita semua itu Harus merasa hamba Dimana hanya Allah yang Tuhan Ketika hanya Allah yang Tuhan Maka Seluruh proses relasi Kemanusiaan itu Adalah antar hamba Karena antar hamba Maka Ketaatan itu Harus merujuk kepada Allah Bukan mutlak kepada manusia Jadi Ketaatan kita Kepada seseorang Itu harus ada Kaitannya Dengan ketaatan Kepada Allah Bukan mutlak Kepada manusia Nah Rujukan ketaatan Kepada Allah Itu artinya Kepada hukum Kepada aturan Kepada prinsip Jadi Seseorang Mentaati orang lain Itu Karena Diperintahkan oleh Allah Dan terkait dengan Prinsip-prinsip Islam Atau prinsip-prinsip Agama Nah Dalam konteks relasi Suami-istri Ketaatan seorang Istri kepada suami Itu Kalau Terkait dengan Prinsip-prinsip Rumah tangga Terkait dengan Prinsip-prinsip Perkawinan Yaitu apa ya Sakinah Mawadah Warrohmah Menjaga keutuhan Menghadirkan kebaikan Mu'asyarobil Ma'ruf Jadi Ketaatannya Itu bukan Karena dia suami Tetapi Karena Dia Meminta Menyuruh Menganjurkan Dan Mengkondisikan Agar Si istri Itu tetap Hidup dalam Keutuhan rumah tangga Kebahagiaan rumah tangga Apalagi Kesejahteraan rumah tangga Kenikmatan Bersama rumah tangga Jadi Harus dalam konteks itu Kalau Menyuruhnya Semena-mena Hanya untuk Kepentingan dirinya Yang justru Menyakiti istrinya Yaitu Melanggar Prinsip Allah yang Mengatakan La Doror Wala Diror Man Ada Musliman Itu prinsip Melanggar Kalau sudah Kata suaminya Kamu silahkan Cium Nanah saya Kalau tidak Kamu melanggar Allah Nah ini kan Menyakiti Itu tidak bisa Dianggap sebagai Ketaatan Karena Menyakiti itu Melanggar Prinsip Jadi Ketika Ketika Perintah itu Hanya enak Bagi suaminya Tidak enak Bagi istrinya Itu sudah Melanggar Prinsip Allah SWT Yang harus Mu'asyarubil Ma'ruf Jadi Tidak bisa Ketaatan itu Mutlak Kepada manusia Terserah manusia Tidak bisa Ketaatan mutlak itu Hanya kepada Allah SWT Ini untuk Menjaga Agar tidak Semena-mena Seorang Suami itu Nah karena Ketaatannya adalah Dalam prinsip Kerahmatan Dalam prinsip Akhlakul karima Dalam prinsip Mu'asyarubil Ma'ruf Maka secara Mubadalah adalah Berlaku Sebaliknya Artinya Kalau si istrinya Yang meminta Yang memohon Yang memerintahkan Yang menganjurkan Agar supaya Suami itu Melakukan sesuatu Dalam koridor Prinsip Kebersamaan Kebahagiaan Kesejahteraan Sakinah tadi Maka hal yang sama Suami juga wajib Taat kepada Istri Karena apa? Ketaatannya kepada Allah Bukan kepada Mutlak Kepada istri itu Nah ini Yang 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 Ingin kita Teruskan Bersama-sama ya Ketika kita Memaknai Ketaatan Kita Memaknai Pelayanan Ketika kita Memaknai Apalagi Melayani suami Melayani istri Membahagiakan suami Memahagiakan istri Kewajiban Hak Yang jawab Itu pada Konteks Prinsip-prinsip Hukum Yang telah digariskan Oleh Al-Quran Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bukan Mutlak Karena manusia Tidak punya Kuasa mutlak Siapapun manusia itu Presiden sekalipun Apalagi Sekelas suami Tidak ada Ya ayat Sayang Anugrah Anugrah Nah karena itu Perintahnya Perintah suami Dalam hal ini Misalnya Itu menjadi Anugrah Tidak dalam Relasi suami Istri Dalam kehidupan Keluarga Menjadi Kebaikan Tidak Atau Semena-mena Seenaknya Nah kalau Semena-mena Seenaknya Ya tidak bisa Tidak bisa Digunakan Nah bagaimana Kalau diterima Hadis yang Tadi Lahasat Lah Memerintahkan Memanggul Atau Ya itu kan Lau-lau semua Lau itu kan Kalau Artinya kalau Kalau itu Dia simbol Saja Simbol Bagaimana Pentingnya Seorang istri Menghormati Suami Melayani Suami Memang penting Karena kalau Enggak penting Ya ngapain Menikah Tetapi juga Hal yang sama Adalah penting Seorang suami Melayani Istri Menghormati Istri Kenapa penting Ya karena ada Ayat Wahasyiruhun Nabil Maruf Jadi hadis ini Lagi bicara Tentang Simbolisasi Pentingnya Sepenuh hati Melayani Pentingnya Sepenuhnya Apa namanya Ya Ya Memberikan Untuk Kebahagiaan Pasangan Ini Ini penting Kenapa Karena Kita ingin Hidup bersama Itu Kalau tidak Ingin hidup bersama Ya ngapain Ngapain Menikah Nah tentu saja Nanti Sepenuh-sepenuh Ini kan Dikontekskan Pada Kemampuan Masing-masing Pada Kondisi Masing-masing Pada Kesehatan Masing-masing Yang harus Diproses Terus-menerus Jadi kehidupan Relasi Suami Istri kan Berdinamika Diproses Agar Supaya Kuat Terus-menerus Salah satunya Adalah Dengan Mendorong Si istri Untuk sepenuhnya Suami Untuk sepenuhnya Tentu ada naik turunnya Ada marahnya Ada capeknya Yaitu manusia Tidak mungkin Kita bukan robot Tetapi Kita diingatkan terus Dengan Berbagai Terminologi Dalam Islam Terkait dengan Relasi Suami Istri itu Untuk Kita terus Termotivasi Menjaga Keutuhan itu Sekalipun Terjadi Berbagai Dinamika itu Tentu Bukan Dinamika Yang Menghancurkan Yang Kekerasan Yang Menistakannya Tapi Dinamika Perbedaan-perbedaan Yang Pasti terjadi Dalam Memilih Baju Memilih Sekolah Anak Nutup pintu Atau tidak Mati lampu Atau tidak Tidur gelap Atau Dan banyak sekali Kalau dalam Kehidupan Suami Istri itu Sesungguhnya Lebih Terkait dengan Hal-hal Remeh-temeh Sehari-hari Dibanding Soal Yang Pentingnya S2 S3 Karena itu Harus selalu Dipompak Motivasinya Dipompak Dengan Hadis-hadis Ini Tapi Bukan Untuk Menistakan Kalau Kalau Menistikan Itu Namanya Zalim Muslimun Musliman Kan Jelas Sekali Hadisnya Jelas Lebih Soeh Lagi Menyakiti Itu Tidak Boleh Jadi Memerintahkan Yang Membuat Istri Sakit Haram Haram Banget Kalau Haram Sudah Gak Bisa Memakai Hadis Ini Untuk Menyakiti Gak Bisa Karena Hadis Ini Kalau Dipakai Dia Lagi Memotivasi Sama Kayak Hadis Tentang Atau Pamahaman Kita Tentang Nikah Itu Sunnah Misalnya Itu Kan Lagi Motivasi Bukan Merti Kalau Sunnah Ya Nikah Lagi Nikah Lagi Tiap Hari Nikah Terus Karena Sunnah Itu Salah Kaprah Itu Artinya Bukan Untuk Nabi Tapi Untuk Nafsunya Untuk Nafsunya Sendiri Mau Nikah Poligami Maupun Nikah Berkali-kali Itu Artinya Nikah Sunnah Artinya Nikah Sunnah Maka Rawat Pelihara Nah Ini Kan Soal Memaknai Siapa Yang Memelihara Dua-duanya Bagaimana Cara Meliharanya Minimal Hadis Bilang Cara Meliharanya Wajahnya Ceria Minimal Kemudian Kalau Diminta Melayani Kalau Berjauhan Menjaga Diri Siapa Menjaga Diri Dua-duanya Itu Sebut dengan Istri Soleh Dan Suami Soleh Jadi Tidak Cukup Kita Cuma Punya Istri Soleh Kita Punya Suami Soleh Yang Sama-sama Ceria Yang Sama-sama Membahagiakan Sama-sama Melayani Sama-sama Menjaga Diri Kapanpun Dimanapun Mau Berjauhan Mau Berdekatan Apalagi Nikah itu Ibadah Misalnya Itu Jangan Diartikan Karena nikah Ibadah Nikah lagi Nikah lagi Nikah lagi Nah Ini kan Artinya Pemaknaannya Yang masalah Itu Awalnya Nabi Ingin Memotivasi Agar Kita Apa Namanya Selalu Dalam Kebahagiaan Bahwa Kita Bisa Ibadah Loh Sama Suami Istri Kita Sendiri Tidak Perlu Jauh Jauh Harus Ke Syria Ibadah Ke Syria Berjihad Ke Turki Harus Ngumpulin Uang Umroh Haji Ya Itu Betul Tapi Tidak Semua Orang Punya Umroh Dan Tidak Bisa Umroh Tiap Hari Tapi Kalau Sama Istri Sama Suami Bisa Tiap Hari Itu Ibadah Sekali Tapi Kalau Dimaknainya Itu Karena Ibadah Ayo Nikah Lagi Ini kan Artinya Bukan Melayani Nilai Melayani Nafsu Nah Ini Mubadalah Itu Mengenalkan Metode Caran Perspektif Bagaimana Seperti Berulang Saya Katakan Wabashir Alladhin Astami'una Wabashir Anibadi Alladhin Astami'una Al-Qawla Fayattabi'una Ahsana Maka Yang Berbahagia Itu Adalah Hamba-hambaku Yang ketika Mendengar Perkataan Mendengar Ayat Mendengar Hadis Mendengar Tafsir Yang Diikutinya Adalah Yang Terbaiknya Yang Terbaik Itu Apa? Yang Meningkatkan Ketakwaan Kita Kepada Allah Dan Ketakwaan Kita Kepada Manusia Dan Alam Sekitar Membuat Kita Terus Bisa Berbuat Baik Mengadatangkan Kebaikan Itu Itu Yang 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 dianggap Oleh Allah Sebagai Orang Yang Diberi Kabar Gembira Yang Bahagia Dan Dianggap Orang Yang Bertakwa Jadi Kita Kita Bisa Mengaji Kitab Apa Saja Riyadus Solihin Syarah Al-Baghawi Misalnya Ketika Baca Hadis Lalu Kalau Kamu Punya Kalau Kita Punya Kekuatan Kajian Ilmu Intelektual Untuk Mengatakan Hadis Ini Tidak Benar Silahkan Lalu Sudah Kalau Sudah Diangap Tidak Benar Tidak Sohil Lemah Ya Jangan Ditafsirkan Berhenti Tapi Kalau Misalnya Kita Apa Juklah Dan Ceramahkan Untuk Ahsanan Untuk Yang Terbaik Karena Tanggung jawab Kita Di situ Jadi Jangan Ketika Mengutip Ini Kata Imam Syafi'i Ketika Ngomong Kata Imam Syafi'i Itu Bagian Anda Kita Tidak Tahu Persis Bagaimana Imam Syafi'i Ketika Menyampaikannya Secara Utuh Bagian Anda Adalah Mengutip Dan Menyampaikannya Mendorong Kemana Orang Itu Kalau Anda Mendorong Agar Supaya Suami Itu Melakukan Semena Mena Maka Itu Dosa Anda Dosa Kita Semua Kalau Itu Mendorong Bahwa Akhirnya Istri Itu Taat Mutlak Dan Akhirnya Menjadi Korban Kekerasan Maka Dosa Kita Semua Para Penceramah Kita Ini Kita Berdosa Semua Ketika Akhirnya Mendorong Para Suami Berlaku Semenang Menang Dan Istri Sabar Sabar Menerima Kekerasan Karena Karena Kita Punya Hadis Lain Kita Punya Ayat Lain Kita Punya Contoh Contoh Lain Kenapa Tidak Dikutip Nah Karena Itu Kalau Kita Tidak Hafal Contoh Tidak Hafal Hadis Tidak Hafal Ayat Pakai Metode Mubadalah Yang Lebih Sederhana Untuk Mengatakan Kira-kira Maknanya Apa Yang Baik Untuk Kedua Belah Pihak Kalau Makna Yang Baik Untuk Kedua Belah Kalau Taatnya Untuk Semena Menak Tidak Boleh Tapi Kalau Taatnya Untuk Kebaikan Rumah Tangga Maka Itu Bisa Dikerjakan Bersama Sama Misalnya Apa Mong-mong Anak Itu Kan Bagus Ngomong Anak Itu Jadi Nabi Juga Ngomong Anak Itu Kan Bagus Kalau Bagus Tidak Hanya Menyuruh Suami Itu Tiap Hari Mau Sedekah Enggak Mau Ibadah Enggak Mau Jihad Enggak Itu Anak Itu Kan Artinya Kebaikan Itu Hanya Digunakan Untuk Menyudutkan Orang Memerintahkan Memaksa Orang Dia Tidak Dilibatkan Padahal Kalau Kebaikan Itu Harusnya Berlaku Umum Kebaikan Itu Digotong Bareng Berlaku Ayo Bareng Hal Yang Sama Terkait Dengan Mencari Ilmu Mungkin Apalagi Semualah Relasi-relasi Yang Diperlukan Dalam Rumah Tangga Itu Kalau Baik Ayo Digotong Bareng Kalau Buruk Dua-duanya Jangan Melakukan Dan Jangan Menjadi Korba Apapun Itu Dari Mula Yang Kecil Sampai Yang Besar Nah Tentu Saja Nanti Apa Namanya Ini Kan Apa Prinsip Mubadalahnya Karena Harus Integral Sama Keadaan Hakiki Tetap Harus Memperhatikan Juga Bahwa Ada Kebutuhan Khusus Yang Dimiliki Dihadapi Dihadapi Dan Ditemui Oleh Perempuan Yang Tidak Ditemui Dihadapi Oleh Laki-laki Bisa Juga Ada Kebutuhan Khusus Laki-laki Tapi Biasanya Kebutuhan Laki-laki Sudah Sering Difasilitasi Oleh Agama Sudah Sering Diberi Kesempatan Agar Supaya Istri Melayani Tapi Kewajiban Khusus Kebutuhan Khusus Perempuan Ini Masih Sering Dilupakan Oleh Kita Sehingga Tidak Muncul Tidak Hadir Dan Akhirnya Tidak Menjadi Bagian Dari Keislaman Padahal Memenuhi Kebutuhan Secara Umum Adalah Sedekah Kebaikan Pahala Yang Bisa Jaria Jaria Itu Artinya Mengalir Terus Pahalanya Kenapa Karena Mendorong Orang Lain Untuk Melakukan Hal Yang Sama Dan Kebaikan Itu Akhirnya Dirasakan Oleh Banyak Pihak Itu Saja Kang Cecep Sebagai Awal Jadi Kembali Kepada Inti Dari Metode Mubadalah Bahwa Hadis Ini Atau Hadis Yang Lain Ketika Kita Rujuk Ketika Kita Baca Ketika Kita Gunakan Untuk Pengajian Kita Maka Rujuk Gunakan Ceramah Agar Kita Laki-laki Dan Perempuan Berpegang Kepada Hidayah Allah Subhanahu Wata'ala Yaitu Kerahmatan Dan Anugrah Serta Petunjuk Nabi Muhammad Yaitu Akhlakul Karimah Laki-laki Berakhlak Perempuan Berakhlak Dan Kedua Belah Pihak Saling Menebar Kasih Sayang Dan Menjadi Anugrah Dengan Menjadi Pribadi-pribadi Yang Baik Bahagia Dan Membahagiakan Menggokang Cecep Lihau Kepada Mere Lihau Kepada Yaitu Well ub